Selasalegi juga merupakan sosok yang pandai mengatur segala sesuatu dan juga sosok yang cukup mengayomi Saat pekerjaan tersebut dilakoni oleh Waton Selasalegi maka kesuksesan dan juga keadaan finansial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita yaitu ni'mat, ni'mat sehat, ni'mat iman dan ni'mat islam Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Pada kesempatan ini, saya akan bersharing kembali kepada teman-teman semuanya Yaitu 3 Waton ditakdirkan menjadi bos Cocok sekali untuk menjadi pemimpin hingga menjadi pengusaha yang sukses Manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki peranan dan juga fungsinya masing-masing Mereka memiliki garis takdir yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbagai bakat, daya pikir, tingkat stres hingga kedewasaan menghadapi masalah yang diberikan dalam kadar yang berbeda-beda Menurut ilmu titen jawa, ada beberapa Waton yang dipercaya tidak memiliki bakat sebagai bawahan Dan memang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin ataupun bos Saat menduduki jabatan sebagai seorang bos Sosok Waton ini akan mampu membuat karyawannya menjadi sosok yang berkecukupan dan nyaman bekerja bersama mereka Mari kita simak 3 Waton yang ditakdirkan menjadi bos Cocok menjadi pemimpin hingga pengusaha Yang pertama adalah Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki Neptu Waton 16 Sosok Rabu Pahing merupakan salah satu orang yang ditakdirkan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Jika sosoknya menjadi seorang bos, maka akan datang berbagai keuntungan Baik dari sisi dirinya maupun dari sisi para anggota atau tim yang dibawahi olehnya Pasalnya sosok Rabu Pahing akan sangat cocok dikah membangun sebuah usaha dan menjadi bos untuk perusahaannya sendiri Jika sosok Rabu Pahing diletakkan sebagai sosok pegawai, maka akan terjadi banyak perdebatan dengan atasannya atau bosnya Lantaran Rabu Pahing punya acara sendiri dalam mengelola bisnis ataupun usahanya Mereka juga tidak segan akan membantah atau menampakkan pemberontakannya Bahkan jika hal yang dilakukannya tidak dihargai atau target yang dilakukannya tidak pas lantaran permintaan bosnya atau atasannya Jadi akan lebih baik jika Waton Rabu Pahing memiliki sebuah usaha sendiri meski baru berdiri Sebab rezeki yang datang kepadanya juga akan lebih banyak dari dirinya bisa menghidupi banyak kepala saat menjadi sosok wira usaha Kemudian yang kedua, Sabtu Pon Sabtu Pon memiliki Neptune Waton 16 Sosok seorang yang lahir dengan Waton Sabtu Pon adalah tipe orang yang penuh dengan ketelitian dan juga kesabaran Sosok ini sangat cocok untuk menjadi bos dan mendirikan sebuah usaha yang disusun sesuai dengan perencanaannya Saat mendirikan sebuah perusahaan, Sabtu Pon akan mampu menjadi sosok bos yang berdedikasi penuh untuk karyawannya Mereka tidak hanya akan menyukseskan dirinya tetapi juga membuat karyawannya merasa nyaman Dan mengajarkan beberapa teknik pengembangan diri untuk sang karyawan Menurut ilmu Titan Jawa, sosok yang lahir pada Sabtu Pon akan mendapatkan banyak cuan dan bejo Atau beruntung ya, saat mereka mengelola perusahaannya sendiri terutama yang bergerak di bidang budidaya perikanan Usaha pembuatan perahu atau kapal, pertanian sawah, peneliti, seniman, peternak, petani, arsitektur, dan wira usahawan Kemudian yang ketiga, yaitu Selasa Lugi Selasa Lugi memiliki Nektu Poton 8 Sosok Poton Selasa Lugi sama sekali tak cocok saat menjadi bawahan orang lain Pasalnya ini akan menekan mereka dan juga saat tertekan mereka akan segera melakukan perlawanan Selasa Lugi akan terkesan menjadi sosok yang pemberontak pada atasannya Sehingga tak lama mereka akan dipecah atau malah mengundurkan diri Maka mereka lebih cocok bekerja sebagai pengusaha Termasuk juga menjadi pengajar, pemimpin, atau usahawan Pasalnya pekerjaan tersebut akan memberinya lebih banyak pengalaman, pendewasaan, dan juga cuan yang melimpah Selasa Lugi juga merupakan sosok yang pandai mengatur segala sesuatu Dan juga sosok yang cukup mengayomi Saat pekerjaan tersebut dilakoni oleh Poton Selasa Lugi Maka kesuksesan dan juga keadaan finansial akan terjamin nantinya Mereka juga tidak akan selalu merasakan naik turun pada level finansial Saat pekerjaannya yang dilakoni sesuai dengan watak dan karakternya Dalam hal sosial, sosok selasa Lugi juga mampu menjadi orang pemimpin Seperti kepala desa, ketua organisasi, camat, bupati, atau minimal ketua RT lah ya Oke teman-teman semuanya, itulah tadi Tiga watak yang telah ditakdirkan menjadi bos Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri saya sendiri Kebenaran datangnya hanya dari Allah Kesalahan merupakan kehilapan diri saya pribadi Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan Wallahualam disawab Ketemu lagi dengan sayang dan gunawan di video saya selanjutnya Bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!